Dalam berbisnis itu ada dua situasi yang paling kita harus waspadai Karena fakta juga menunjukkan bahwa bisnis itu banyak gagal pada saat memulai Oke pak, nyambung lagi nih pak Jadi mungkin itu kalau dari sisi dari siklus bisnis itu ada mungkin 4 siklus bisnis Yang pertama dia startup pertama yang baru lahir gitu ya Yang kedua saat dia grow tumbuh Yang ketiga saat dia major sudah dewasa Yang keempat decline saat turun Nah saat decline kadang-kadang ada yang rebound dia membentuk kurva baru Atau memang kalau nggak bisa rebound ya nanti dia akan mati gitu kan Nah mungkin setiap siklus ini kan kebutuhan atau fokusnya mungkin sendiri-sendiri pak Tadi kalau dari 4 kompetensi bisnis, 4 skill bisnis ini Yang pertama marketing, yang kedua operation, yang ketiga finance, yang keempat adalah human capital Mungkin di setiap siklus ini kan beda-beda gitu pak Kalau dari sisi Pak Armata sendiri bagaimana melihatnya gitu pak Kira-kira pada siklus yang mana membutuhkan yang mana dulu gitu prioritasnya Gini, kalau bicara ideal ya Iya idealnya Kalau bicara ideal dari awal 4-4 nya harus sudah dibuat gitu Jangan, ah karena saya mau mulai saya mau marketing aja dulu deh Itu ya nggak bisa gitu ya Karena jangan sampai pekerjaan marketing sih Kita sia-sia hanya karena orang operationnya bikin masalah Sehingga customer yang sudah susah payah kita datangkan, hilang lagi Datangin, hilang lagi gitu Jadi sebisa mungkin barang Kalau menyusun prioritasnya dari marketing dulu Boleh, karena kita masih sedang mencari pasar Oke gitu Jadi meskipun kita kuatkan sesuai dengan kondisi pada saat itu Ya, sebagai contoh Saya membantu sebuah perusahaan Posisinya anggap saja dari nol Nah, ketika kita dampingi Meskipun perusahaan ini cita-citanya pengen menjadi sebuah perusahaan manufaktur besar Saya tidak bisa serta-merta membangunkan infrastruktur untuk ke sana Karena itu masih nanti Karena masih nanti Kenapa kalau dikerjakan sekarang Biayanya akan sangat mahal Nah gitu Karena itu saya membuatnya bertumbuh Nah gitu Operation dikuatkan Orang-orang dikuatkan Finance accounting dikontrol Tapi seberapa kontrolnya Sesuai dengan pertumbuhan sales dan marketing Gitu Ini naik, ini saya naikin lagi Ini naik, ini saya naikin lagi Gitu Jadi, pemicunya bisa jadi dari pertumbuhan penjualan Tapi yang ini ngikutin terus Jangan kemudian membuat gap yang jauh Penjualannya naik terus Ininya lupa Eh, nanti kata Pak Armala jangan dulu dibentuk Terlalu jauh ampur-adul Gitu ya, jadi bertahap Jadi ini naik, ini naik Ini naik, ini naik Ini naik, ini naik Terus diimbangin Nah, yang sehat itu seperti itu Oke, oke Nah, jadi contoh yang Klien yang sedang kita tangani pun sama Begitu, bertumbuh Kamu mau bertumbuh seberapa? Segini Oke Akan kita lakukan segitu Tapi tidak serta-merta dari sekarang ke sini Karena saya prediksi untuk mencapai ke sana Saya butuh dua tahun Sebelum ke sana yuk, kita mulai sini dulu Setelah ini dapat Naik lagi, ini naik Naik, 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 naik Gitu Jadi konsepnya seperti itu Oke, oke, oke Jadi konsepnya memang Bertumbuhan itu Bertumbuh idealnya bertahap, Pak ya Bertahap Bertahap Kalau langsung Mengguntuk kurva yang tajam itu Membahayakan Membahayakan Betul, betul Kan gini, gini Dalam berbisnis itu Ada dua situasi Yang paling Kita harus waspadai Oke Karena Fakta juga menunjukkan Bahwa bisnis itu Banyak gagal pada saat memulai Hmm Ya, 50% bisnis 40% apa 50% ya 40% bisnis itu rontok Di tahun pertama Betul Nah, kemudian 40%-nya lagi Rontok di 5 tahun berikutnya Iya Nah, ini menunjukkan Bahwa titik krusialnya ada dua Yaitu pada saat mulai Iya Dan pada saat skill up Hmm Nah, pada saat skill up Ini orang seringkali terburu-buru Pengen cepat, pengen cepat Betul Kecepatan penting Tapi kecepatan yang terukur Kecepatan yang terukur Bukan yang secepat-cepatnya Hmm Bisnis itu Permainannya Seperti lari maraton Bukan lari sprint 100 meter Endurance Yang harus lari secepat-cepatnya Nggak Kita nih larinya Lari maraton Gitu Memang Saya melihat Ada Ya, bisnis Yang Model sprint Ya, dua tahun Genjot Abis itu decline-nya Nggak apa-apa Bikin bisnis lagi Nah, kecuali Anda memang Penganut mashup seperti itu Tapi Saya menganut mashup Kalau bikin bisnis itu Bisnis untuk jangka panjang Sustainable Bukan untuk dua tahun Tutup Ganti lagi bisnis yang lain Itu capek terus Kita yang ada Meskipun mungkin bukan kita yang ngerjain Gitu Gitu Oke, oke Jadi memang pertumbuhan itu harus berideal bertahap Memang Dalam Saya sering sampaikan juga di workshop-workshop itu Gati-hati dengan kurva yang 45 derajat gitu Pak Pak Karena itu Dari sisi operasi biasanya tidak cukup kuat untuk mengimbangi gitu Karena kan kaget Pak Biasanya tahu-tahu Biasanya cuma misalnya kapasitas produksi 5000 Tahu-tahu Ada permintaan sampai 50 ribu Itu kan tajam sekali tuh Iya Oke, oke Bisa jadi nanti di BMW ini ada yang dikorbankan mungkin Pak ya Betul Biasanya dari kualitas Dan mutu biasanya Misalnya satu yang dikorbankan Oke, gitu teman-teman ya Kuncinya memang kesabaran Memang berarti dari Alcoran udah benar tuh Kesabaran itu memang Memang luar biasa sekali Sabar menahan untuk tidak tumbuh Terlalu ekspansi Terlalu apa ya Kemampuan kesabaran Menahan Tidak terlalu ekspansi dulu di awal ya Sambil menguatkan fondasi-fondasi di dalam gitu ya Iya Oke, oke, oke